Halo, saya Monika, Psikolog Personal Growth. Masa remaja dan masa dewasa muda merupakan tahap yang penting, karena pada masa ini mereka melakukan eksplorasi terhadap minat dan pilihan karirnya. Oleh sebab itu, mengetahui bagaimana memilih karir yang tepat merupakan hal yang sungguh sangat penting bagi individu tersebut. Dalam menentukan karir, penting bagi kita untuk menganalisa diri kita sendiri terlebih dahulu. Ada dua hal yang harus kita analisa. Pertama, dari segi internal. Kedua, dari segi eksternal. Segi internal meliputi apa saja kelebihan dan kelemahan diri kita. Segi eksternal meliputi apa saja peluang dan kemungkinan ancaman yang kita hadapi di masa depan. Untuk segi kelebihan, misalnya, saya adalah orang yang detil, atau saya adalah orang yang mampu menghadapi tekanan dalam bekerja. Sementara, contoh dari segi kelemahan adalah, misalnya, saya adalah orang yang mudah bosan, atau saya adalah orang yang kurang percaya diri berbicara di depan umum. Selanjutnya, pada bagian eksternal, ada opportunities atau peluang yang harus kita telusuri. Misalnya, ada saudara atau teman yang sedang membutuhkan karyawan, atau ada perusahaan ternama yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat perumahan kita. Dari segi ancaman atau threats yang harus kita sadari adalah, misalnya, ternyata lowongan pekerjaan yang kita minati memiliki banyak sekali pesaing, atau posisi pekerjaan yang kita minati, kita tidak memiliki bidang ilmunya. Setelah kita menelusuri dan menganalisi seluruh komponen internal dan eksternal dari diri kita, dari hasil itulah kita dapat menentukan sebaiknya kita memilih karir yang mana, berdasarkan kelebihan, kelemahan, peluang, juga ancaman yang kita miliki. Setelah mampu menentukan pilihan karir yang tepat, tidak lupa untuk mencapai kesuksesan, dream, passion, dan attitude mutlak harus kita miliki. Dream, passion, dan attitude ini dapat dianalogikan dengan mobil dan perjalanan. Dream adalah tujuan akhir yang ingin kita capai. Passion adalah bahan bakarnya. Dan attitude adalah bagaimana kita mengendarai mobil tersebut untuk menuju tujuan yang ingin kita capai tersebut. Salah satu attitude yang harus kita kembangkan adalah kemampuan berkomunikasi. Kenapa? Karena kemampuan berkomunikasi sangat mempengaruhi kesuksesan kita. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, kita dapat memperluas networking sebesar-besarnya. Dengan demikian, peluang yang datang pada kita pun semakin terbuka lebar. Jangan takut dengan adanya ancaman. Justru, ancaman tersebut harus kita gunakan untuk membangun kepercayaan diri kita setinggi-tingginya. Dengan demikian, kita pun dapat mencapai puncak kesuksesan setinggi-tingginya sesuai dengan yang kita inginkan. Semoga dengan pembahasan kali ini dapat membantu dalam menentukan pilihan karir yang tepat. See you on the next video and remember to impact the world.